Jadi ceritanya ada 2 iblis yang kabur dari neraka menggunakan mobil tuh Mereka sangat senang karena sudah keluar dari neraka tersebut Tapi mereka malah dikejar sama kelelawar neraka guys Mereka jadi panik karena dikejar gitu Terus mobil mereka diangkat oleh para kelelawar tersebut Dan mereka pun jadi terbang ke atas Bahkan sampai tinggi gitu Setelah melewati neraka Seperti 7 langit akhirnya mereka bisa melihat pintu surga yang terang tuh Tapi tiba-tiba para kelelawar ngelepasin mobilnya itu Dan mereka pun jadi jatuh dan panik kayak gitu guys Beruntung disitu ada buku mantra Jadi mereka mencari mantra untuk teleportasi Ketika mereka membaca mantra nya Akhirnya mereka pun jadi menghilang guys Tapi cuma mobilnya aja tuh yang turun dengan selamat Dan para iblisnya terjatuh di pinggirannya guys Kasian banget ya Jadi ceritanya ada seorang wanita biasa Yang menikah dengan seorang pria vampir Setelah lama akhirnya dia pun hamil Di masa kehamilannya si wanita ini selalu lemas dan pucat kayak gitu Bahkan badannya aja jadi kurus banget Setelah beberapa bulan kemudian Wanita ini pun melahirkan Tapi setelah itu dia jatuh pingsan dan tidak sadar-sadar Tapi setelah beberapa jam badan si wanita ini jadi berisi lagi dan bukannya yang kempot jadi kenceng lagi tuh Wanita ini akhirnya sadar dan membuka matanya Dan ternyata si wanita ini sudah berubah menjadi vampir juga guys Keesokannya wanita ini pengen keluar untuk mencari mangsa Terus dia melihat si ekor rusa dan dia awas itu Tapi seketika ada si singa datang yang mau memakan si rusa Karena itu wanita ini jadi memakan singa itu dan melepaskan rusa tersebut guys Putri Duyung ini sedang merasa kesepian guys Saat itu dia melihat ada seorang cowok manusia yang turun ke dalam laut Dia pun seneng banget dan berharap cowok ini bisa menemani dia di dalam laut Biar bisa main bareng, masak bareng, dan bikin dia jadi gak kesepian lagi Dan dia juga berharap untuk bisa menjadi pasangannya Nah jadi Duyung ini segera nyamperin cowok manusia itu Tapi ternyata ajakannya itu ditolak Dan tidak sesuai yang dia bayangkan tadi Dan akhirnya Putri Duyung ini jadi sedih dan kembali lagi ke dalam laut Suatu hari ada si ekor kera yang ada di hutan Terus dia mendengar ada suara minta tolong Ternyata disitu ada seorang pria yang jatuh di jurang Karena merasa kasihan Akhirnya si kera membantu pria tersebut dan menaiki tebing untuk keluar dari situ Karena tubuh pria ini lebih besar dari kera Si kera jadi kelelahan dan ingin beristirahat sejenak di bawah pohon Tapi tiba-tiba pria ini melempar batu kepada kera itu sampai berdarah gini Kera ini jadi panik dan sedih banget tuh Karena sudah menolong pria itu tapi dia malah diburu Karena si kera baik dia malah kasih buah-buahan kepada pria tersebut guys Meskipun diburu tapi si kera ini tetap baik kepada pria itu Menurut kalian pesan apa yang ada di cerita tersebut guys? Komen di bawah ya Jadi ceritanya ada sebutir debu yang masuk ke rumah karena tertiup angin Dan akhirnya dia pun berkeliling di rumah tersebut Dia sangat terpesona melihat barang-barang yang sangat besar disana Bahkan dia sampai main-main gini Dari kacaan hingga main prosotan kayak gitu guys Setelah itu dia juga bermain di alat mixer yang berputar tuh Karena itu dia jadi terpental jauh dan terjatuh di lantai Tanpa dia sadari kalau di belakangnya itu ada mesin penyedot tebu yang sedang membersihkan lantai tersebut guys Jadi kesedot deh tuh kasian banget ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!